Intro Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Nah sekarang udah hari Jumat, ini berarti sudah waktunya kita masuk ke dalam kategori cerdas 10 menit Sebuah hal dimana kamu bisa mendapatkan hal yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga Dengan cara yang praktis, secara singkat, padat, dan jelas Kali ini kita akan membahas suatu hal yang singkat, padat, dan jelas Dan pastinya bisa langsung kamu praktekkan juga nih saat ini untuk menghilangkan permasalahan dalam hidup kamu Nah bagaimanapun keadaan minggu kamu di hari ini teman-teman, ayo Semoga hari Jumat ini ya, Pagar Kehidupan bisa membuat hidup kamu lebih cerah lagi Lebih terinspirasi lagi dengan adanya cerdas 10 menit, amin Nah teman-teman, ada gak diantara kamu saat ini yang sedang merasa bingung gitu loh Kenapa ya, kok gue jadi orang gampang iri banget gitu loh Akan sesuatu hal yang dialami oleh orang lain Ada gak diantara kamu semua yang sekarang sedang bingung Gimana cara menghilangkan perasaan iri dalam diri, dalam hati kita Supaya bisa sembuh total, ada? Nah, kalau memang ada, selamat Kali ini saya akan memberikan kamu penjelasan singkat, padat dan jelas Apa sih perasaan iri itu dan bagaimana cara yang masuk akal Yang biasa saya lakukan yang ampuh banget untuk menghilangkan perasaan iri Nah tanpa banyak bahasa basi, ayo kita langsung berdiskusi Apa sih itu iri dan bagaimana cara yang paling singkat dan masuk akal untuk meredakannya Teman-teman, kalau kita bicara soal perasaan iri Kayaknya setiap orang pernah ya mengalami perasaan iri Bahkan saya nih, sahabat baik kamu yang ada di telinga dan juga di depan mata kamu Pernah loh, mengalami suatu perasaan iri Yang bahkan bisa membuat hidup saya menjadi tidak tenang Nah, seperti biasa, kalau di pagar kehidupan kita ingin membedah sesuatu Kita harus tahu dulu nih, pengertian dari sebuah kata iri itu yang benar apa dan kenapa orang bisa iri Pengertiannya adalah begini Iri itu sebenarnya adalah sebuah perasaan yang menandakan bahwa diri kita tidak percaya diri Kali lagi ya, iri itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa diri kita tidak percaya diri dengan kehidupan yang kita miliki Kita mungkin pernah dengar ya, perkataan dari orang-orang tua zaman dulu bahwa Eh, kalau kamu iri itu pertanda kamu tidak mampu Pernah nggak dengar perkataan orang tua seperti itu? Kalau pernah, percaya atau nggak, perkataan itu benar loh Saya juga bingung ya, entah kenapa nih saya semakin lama semakin meyakini Bahwa orang-orang zaman dulu tuh pinternya lebih pinter daripada orang zaman sekarang loh Coba, orang zaman dulu udah tahu bahwa yang namanya iri adalah pertanda tidak mampu Nah sekarang, mungkin sebagian di antara kamu nih manusia modern bingung Apa hubungannya mas bro? Antara perasaan iri dengan tidak mampu tuh nggak nyambung Hubungannya di mana? Nah hubungannya di sini Iri itu bisa terjadi sebenarnya karena di alam bawah sadar kita Kita merasa tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita irikan tersebut dari orang lain Saya ulangi sekali lagi biar jelas ya Iri itu terjadi karena di alam pikiran bawah sadar kita Merasa tidak mampu untuk mendapatkan apa hal yang kita irikan tersebut dari orang lain Kamu tidak percaya? Oke, sekarang saya akan melakukan sebuah contoh Supaya kamu berhasil merasakan secara yakin Bahwa memang benar ya Perasaan iri itu adalah pertanda tidak mampu Gini contohnya Sekarang coba deh Kamu pikirin satu hal aja Yang belakangan ini mungkin bikin kamu iri dari orang lain Pikirin hal apa itu? Pikirin hal itu sekarang Sudah? Nah sekarang Saya minta kamu membayangkan hal yang kamu irikan dari orang lain itu sejelas-jelasnya di pikiran kamu Sekarang bayangkan sejelas-jelasnya Sudah? Oke Sekarang saya mau bertanya sama kamu Seandainya hal yang kamu pikirkan di pikiran kamu nih Yang bikin kamu iri dari orang lain ini Seandainya hal ini bisa kamu lakukan Atau bisa kamu dapatkan dengan mudah dalam hidup ini Mungkin gak perasaan iri itu masih ada? Contohnya gini ya Misalnya kamu iri Lihat temen kamu nilainya bagus di sekolah Kalau seandainya nilainya bagus Kemudian kamu yakin betul bahwa kamu besok bisa dapat nilai segitu dengan mudah Kira-kira perasaan iri itu masih ada gak? Masih ada gak? Gak akan ada kan? Bener gak? Coba Kamu sekarang iri sama temen kamu yang punya mobil baru Iri nih Bener gak? Kalau seandainya kamu merasa besok bisa beli mobil Sebagus temen kamu itu Perasaan iri itu seketika itu juga hilang Bener apa enggak? Jadi bener dong Bahwa perasaan iri itu muncul Ketika memang kita secara tidak sadar merasa bahwa kita gak mampu Untuk melakukan Untuk mendapatkan apa yang kita irikan tersebut dari orang lain Bener apa enggak? Nah Kalau bener Berarti kita sudah tahu nih penyebabnya teman-teman Bahwa perasaan iri itu adalah pertanda kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita irikan dari orang lain tersebut Nah Untuk ini saya punya kabar buruk teman-teman Kabar buruknya apa mas bro? Kabar buruknya adalah Kalau kita merasa tidak mampu untuk suatu hal Itu akan menjadi kenyataan Saya ulangi sekali lagi Kalau kita merasa tidak mampu untuk melakukan atau mendapatkan suatu hal Hal itu akan menjadi kenyataan Loh kok bisa mas bro? Karena dalam hidup ini sederhana Apa yang kita yakini Itulah yang akan terjadi pada hidup kita Kita yakin bahwa kita mampu Kita beneran mampu Kita yakin bahwa kita gak mampu Kita bener-bener akan tidak mampu Kita adalah seperti apa yang kita yakini Itu fakta Nah Kalau alam bawah sadar kita mengatakan kita tidak mampu mendapatkan hal yang kita irikan tadi Berarti Perasaan iri itu menjadi penghalang dong mas bro Untuk mendapatkan apa yang kita mau Jawabannya betul Perasaan iri ini loh Yang kalau tidak dihilangkan teman-teman Bisa menghalangi kita Menghalangi kamu Untuk mendapatkan apa yang kamu mau Dengan kata lain saya punya sebuah kalimat sederhana Apapun yang kamu irikan dari orang lain Hal itu tidak pernah akan kamu dapatkan Kali lagi Hal apapun yang kamu irikan dari orang lain Hal itu tidak akan pernah kamu dapatkan Kenapa? Karena alam semesta ini Akan selalu berkreasi seperti apa yang kita yakini dan kita pikirkan Kalau alam bawah sadar kita sudah meyakini Bahwa kita tidak mampu Tidak bisa Maka alam semesta pun dengan izin Tuhan akan mengabulkan bahwa memang Kamu tidak mampu Kamu tidak bisa Jadi iri menghalangi kamu untuk mendapatkan hal yang kamu mau Itu berbahaya Masuk akal? Nah sekarang mungkin pertanyaan kamu semua sama Oke mas bro Gue akui bahwa iri itu berbahaya Terus cara menghilangkan perasaan iri itu bagaimana? Perasaan iri ini sudah membuat gue jadi tidak bisa mendapatkan hal yang gue mau Terus cara ngilanginya gimana? Cara ngilanginya itu gampang Cara ngilanginya adalah Buat alam pikiran bawah sadar kamu Yang tadinya merasa tidak mampu karena iri Buat alam pikiran bawah sadar kamu merasa bahwa Gue juga mampu loh untuk mendapatkan hal seperti orang itu Gue juga bisa loh melakukan seperti hal orang yang bikin gue iri tadi Iya kan? Nah pertanyaannya gimana mas bro? Cara buat alam pikiran bawah sadar kita nih Yang tadi mikirnya gak bisa gak mampu Jadi berpikir bisa dan mampu Caranya gampang Caranya adalah Doakan orang yang membuat kamu iri tadi Dengan doa yang indah Seindah-indahnya Itu bener Beneran Saya gak bohong Ini sudah saya buktikan sendiri Dan ini benar-benar merubah hidup saya Kalau selama ini kamu iri Kamu kerjaannya bilang Ih dasar mobil baru nih Dibeli pake uang korup Ih Ini dasar lu bisa jadi sukses Gara-gara orang tua lu kaya Ih Yang biasanya kita berperilaku seperti itu diganti Gantinya jadi seperti ini Kamu pikirin orang yang buat kamu iri tadi Kemudian doakan dia Dengan doa yang terindah Saya kasih contoh Contohnya begini Misalnya kamu punya temen Temen kamu sukses Bisa beli mobil baru yang mewah Uh Biasanya kamu iri Iya kan? Nah setelah kamu mendengarkan video ini Di pagar kehidupan Kamu menjadi orang yang sadar Bahwa iri itu membuat kamu Tidak bisa mendapatkan Hal yang kamu irikan Yaitu mobil tadi Nah caranya supaya kamu bisa Menyembuhkan perasaan iri Adalah gampang Kamu pikirin temen kamu Yang sudah beli mobil baru tadi Kemudian kamu berdoa Dengan doa seperti ini Ya Tuhan Saya berdoa Semoga temen saya ini Bisa semakin berbahagia Dengan mobil barunya Bersama keluarganya Ya Tuhan Buatlah agar mobilnya semakin bagus Semakin indah dipandang Dan semakin bisa digunakan Untuk dia berbahagia Bersama keluarganya Sebahagia-bahagianya Berkahilah mobil itu ya Tuhan Supaya mobilnya bisa menjadi mobil Yang tambah bagus Dan membahagiakan teman saya Amin Nah itu dia Coba deh Kalau kamu gak percaya Pause dulu video ini Sekali lagi Pause dulu video ini Kamu tes Bener gak sih Mendoakan orang yang bikin kamu iri tadi Seketika itu juga Membuat kamu jadi hilang Perasaan irinya Cobain Dites dulu Nah ini loh teman-teman Percaya atau enggak Ketika kita bisa Mendoakan orang lain Dengan doa terindah Ini membuat Alam bawah sadar kita Menyadari bahwa Sebenarnya kita mampu Mendapatkan hal itu Barang siapa yang Mendoakan orang lain Ketika orang lain Mendapatkan berkah Apa yang dia doakan itu Akan kembali Kepada dia sendiri Kenapa bisa begitu Penjelasan ilmiahnya Karena alam bawah sadar kita Ketika kita mendoakan Orang lain yang bagus-bagus Ketika mereka mendapatkan berkah Alam bawah sadar kita Akan menangkap Bahwa kita ini Mampu mendapatkan Apa yang kita doakan Kepada orang lain itu Nah seperti yang saya bilang Di depan tadi Alam semesta ini Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa Akan memberikan Apa yang kita yakini Kalau alam bawah sadar kita Meyakini bahwa kita Mampu mendapatkan Apa yang kita mau Yaitu yang kita doakan Kepada teman kita tadi Alam bawah sadar ini Akan membuat Semuanya terkabul Menjadi nyata Dengan izin Tuhan Ya Jadi dengan kata lain Saya ingin mengatakan Mulai detik ini Tahabat pagar kehidupan Ayo Dimana dan kapanpun Kamu merasakan iri Doakan orang yang membuat Kamu iri tadi Dengan doa terindah Percaya atau enggak Disitu perasaan iri Kamu pun akan hilang Dalam sekejap Dan percaya atau enggak Bisa jadi loh Apa yang kamu doakan tadi Tiba-tiba bisa kamu dapatkan Secara tidak terduga Ya Silahkan kamu lakukan ini Semua teman-teman Apa yang saya lakukan ini Sudah berhasil kepada saya Dan saya pun ingin Kamu semua yang selama ini iri Bisa sembuh perasaan irinya Dan dapat segera menerima berkah Dengan perbuatan terpuji Yaitu mendoakan Orang-orang yang selama ini Membuat kamu iri Praktikan ini semua teman-teman Sebarkan video ini Dan lihat Hasilnya ya Masih ada saya Sahabat kebaik kamu Aryan Surya Dari pagar kehidupan Tepat keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya